Titik, bagaimanapun, kelas keluarga Rothschild jauh lebih baik daripada orang kaya biasa. Jadi yang paling mereka sukai bukanlah bintang industri hiburan, tapi keluarga kerajaan dari kalangan bangsawan Eropa. Ketika Sofia melihat Simon, seorang lelaki tua yang hampir menguasai sebagian besar kekayaan di dunia. Dia sama sekali tidak gugup, bagaimanapun, dia telah melihat dunia besar dan tahu bahwa kekuatan-kekuatan absolut tidak dapat dibandingkan dengan uang. Jadi di matanya, Simon lebih pendek dari Tama. Jadi, dia memandang Simon dan berkata sambil tersenyum, tidak rendah hati atau merendahkan. Halo Tuan Rothschild, saya Sofia Johnsion, Ratu Keluarga Kerajaan Nordik saat ini. Saya di sini untuk mewakili keluarga kerajaan kepada Anda. Dan saya menyampaikan salam tulus kepada seluruh keluarga Rothschild. Semakin Sofia tidak rendah hati atau sombong, serta selalu menjaga kepercayaan diri dan kemurahan hati seorang bangsawan kerajaan, semakin Simon mengaguminya di dalam hatinya. Sebagai orang terkaya di dunia, Simon tahu bahwa banyak orang di dunia ini yang selalu tunduk pada uang, dan sangat sedikit orang yang bisa mempertahankan sikap ini setelah melihatnya. Karena apresiasinya, Simon pun menjadi sedikit lebih hormat. Sambil berjuang untuk duduk tegak, dia berkata, Yang mulia, yang mulia, bisakah Anda? Anda datang ke keluarga Rothschild untuk menjadi tamu ini adalah kehormatan seluruh keluarga Rothschild. Sofia tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, Saya mendengar bahwa Tuan Rothschild mempunyai beberapa masalah fisik, jadi saya melakukan perjalanan khusus untuk berkunjung. Saya ingin tahu bagaimana keadaan dan perasaan Tuan Rothschild sekarang. Simon berkata dengan agak sedih, dokter berkata, bahwa saya mengalami beberapa tanda stroke. Di masa depan suatu saat nanti, saya, saya mungkin harus fokus pada rehabilitasi, nanti saya akan mengadakan pertemuan dengan semua anggota keluarga. Secara resmi mengumumkan bahwa Jack telah menjadi kepala keluarga berikutnya. Dan juga, mohon yang mulia ratu untuk menyaksikan. Jack di samping merasa bahagia di hatinya, tapi wajahnya masih sangat sedih saat dia berkata, Ayah, aku yakin, aku yakin ayah akan pulih seperti semula. Sofia berbalik dan menatap Jack, melihat bahwa dia tulus. Sepertinya dia akan menitikkan air mata, tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, Tuan, saya juga berpikiran sama seperti Anda. Saya yakin Tuan Rothschild akan bisa pulih seperti semula, dan bahkan menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Itu benar, Jack mengangguk berulang kali dan berkata, Yang mulia ratu berkata demikian, saya yakin Tuhan pasti akan mengalami keajaiban. Ketika dia mengatakan ini, Jack mengeluh dalam hatinya. Titik, bah, 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 aku hanya bersikap sopan, Sofia, sebaiknya kamu tidak terlalu banyak bicara pada tahap kritis ini. Simon merasa sedikit lebih terhibur saat melihat putranya menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Pada saat ini, dia menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Mari kita terima saja kenyataan yang ada. Di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk pulih. Dan mungkin aku akan memiliki kesempatan untuk menikmati masa tua yang sehat. Memikirkan hal ini, dia gemetar dan berkata, Yang mulia ratu, saya atas nama keluarga Rothschild, dengan tulus mengirimkan permintaan pernikahan dengan keluarga kerajaan. Nordic Utara, jika Anda bersedia menikah dengan keluarga Rothschild, keluarga Rothschild juga akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung, membantu, membantu Kaisar Nordic untuk merevitalisasi keluarga kerajaan. Jack di samping mendengar ini, dan dia merasa lebih bahagia. Dia akan menggantikan kepala keluarga Rothschild. Begitu dia menjadi kepala keluarga, putra sulungnya Sean akan menjadi pewaris keluarga berikutnya. Saat itu, peristiwa seumur hidupnya akan menjadi peristiwa besar yang menarik perhatian semua orang. Jika saat ini, lelaki tua itu bisa menggunakan ketulusan dan pengaruhnya untuk membuat Sofia setuju menikah dengan keluarga Rothschild. Maka Ratu Nordic ini, pilihan pasangan terbaik dan satu-satunya yang masuk akal bagi keluarga Rothschild, pastilah istri putranya, Sean. Pada saat itu, dia telah menjadi kepala keluarga, dan putranya telah menikah dengan Ratu Eropa Utara. Popularitas ini mungkin tak tertandingi di seluruh dunia. Saat ini, Simon sangat menantikan jawaban tegas Sofia. Begitu dia setuju dan menikah dengan keluarga Rothschild, itu sama saja dengan menutupi satu-satunya kekurangan keluarga Rothschild dalam 200 tahun terakhir. Sofia tentu saja mencibir lamaran Simon di dalam hatinya dan tidak mempertimbangkannya sama sekali. Namun, ketika dia memikirkan tugas yang diberikan tama padanya, dia berkata dengan sedikit malu. Tuan Simon, saya di sini untuk mengunjungimu. Saya telah mempertimbangkan masalah ini. Lamaranmu yang tiba-tiba benar-benar membuatku lengah. Simon berkata dengan cepat, Yang Mulia Ratu ini, usulan ini tidak efektif dalam waktu singkat, Anda. Anda dapat meluangkan waktu. Pikirkanlah, Tidak peduli apa itu tiga tahun atau lima tahun, keluarga Rothschild bersedia menunggu. Sofia mengerucutkan bibirnya, memandang ke arah Simon, dan kemudian ke arah Jack, dengan sengaja bersikap seolah dia ragu untuk berbicara. Seekor rubah tua seperti Simon, yang tubuhnya hemiplegia tapi otaknya masih fleksibel, memandang putranya Jack dan berkata, Jack, Jack, kamu, kamu dan dokter keluar dulu. Aku, aku ingin ngobrol sendirian dengan Yang Mulia Ratu. Jack tahu bahwa inilah lelaki tua yang berusaha membantu putranya bekerja lebih keras. Jadi dia berkata tanpa berpikir, baik ayah. Setelah itu, ia segera meminta dokter tersebut untuk pergi, dan sebelum berangkat, ia tidak lupa berkata kepada Simon, Ayah, masih ada cukup waktu, ayah bisa mengobrol perlahan dengan Yang Mulia Ratu. Aku akan meminta semua orang di luar untuk menjaga jarak absolut lebih dari 20 meter. Ayah tidak perlu khawatir, Simon mengangguk puas, lalu menjentikan punggung tangannya ke arahnya dua kali untuk memberi isyarat agar dia keluar. Jack membanting pintu hingga tertutup dan dengan cepat meledakkan semua orang di luar yang berjarak 20 meter, termasuk dirinya sendiri. Melihat semua orang sudah pergi, Sofia langsung to the point. Melihat Simon diranjang rumah sakit dan berkata, Tuan Simon, sebenarnya tujuan utama kedatanganku hari ini adalah untuk berbisnis denganmu. Simon tidak menyangka bahwa Sofia sendiri ingin menikah dengan keluarga Rothschild, dan menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan kondisi yang lebih menguntungkan dari dirinya sendiri. Jadi dia berkata tanpa berpikir, Selama, yang mulia ratu bersedia, bersedia menikah keluarga Rothschild, semua syaratnya sewenang-wenang. Sofia menggelengkan kepalanya berkata dengan tenang, Saya tidak punya rencana untuk menikah dengan keluarga manapun. Tidak sekarang, dan tidak akan pernah di masa depan. Meskipun saya telah menggantikan Ratu Eropa Utara, pernikahan pribadi saya tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Nordik. Saya hanya akan menikah karena cinta di masa depan. Atau jangan menikah sama sekali. Tidak ada kemungkinan ketiga, jadi Tuan Simon tidak perlu lagi membicarakan pernikahan mulai sekarang. Simon tidak menyangka Sofia akan menolaknya begitu saja. Keyakinan dan rasa merasa benar yang dia miliki barusan langsung ditampar wajahnya, yang membuatnya merasa sedikit marah. Dia berkata dengan sedikit marah, Karena yang mulia ratu tidak bersedia menikah dengan keluarga Rothschild, maka Anda. Anda datang hari ini, apa Anda masih ingin berbicara tentang kerjasama? Kamu, kamu tidak, tidak cukup berkualitas? Tanpa menunggu jawaban Sofia, dia menambahkan, Jangan bilang kamu, kamu hanya ingin datang ke sini. Mengunjungiku, jika kamu hanya mengunjungi saja, kamu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat. Melihat dia semakin marah, Sofia tidak marah sama sekali, melainkan tersenyum dan berkata, Tuan Simon, saya adalah Ratu Eropa Utara saat ini. 200 tahun yang lalu, nenek moyang Anda pasti memberi hormat ketika melihat leluhur saya. Sekarang jika Anda melihatku di depan umum, Anda tetap harus memberi hormat kepada saya seperti nenek moyang Anda yang memberi hormat kepada leluhur saya. Jika tidak, dunia pasti akan mengatakan bahwa Anda tidak menghormati keluarga kerajaan. Tapi mereka tidak akan mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menerima penghormatan Anda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye-bye-bye.